Halo sahabat-sahabat Selamat berjumpa lagi Dengan saya hari ini Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat Murah rejeki, berkah Dan selalu berbahagia Amin Hari ini saya mau memasak labu siam Lagi ya Kebetulan saya dapat rejeki lagi Ini rejeki anak soleh bener-bener ya Nah ini saya dapat kiriman lagi Labu siam 4 buah Ini dari sahabat saya Yang paling baik Di kota Almere Almere itu kota di luar Belanda Jadi setengah jam naik Ke kereta Nah ini Labu siamnya Sahabat saya menanam sendiri Di Belanda Di rumah kaca Seperti video saya yang lalu Yang sudah saya perlihatkan Nah ini saya dikirim 4 buah Dan sekarang mau saya masak Labu siam tempe Sayur santan Jadi nanti ini enak banget Jadi nanti ini Labu siam sayur tempe ini Cocok juga untuk Disantap dengan lontong ya Atau dengan ketupat ya Jadi seperti Sayur ketupat lah Kayak gitu ya Nah ini segar-segar Ini nanti saya kupas Potong-potong Dan ini tempenya Tempenya satu papan ya Ini 400 gram Ini nanti saya juga potong-potong ya Dan yuk kita simak videonya Dan kita persiapan juga Bumbu-bumbu apa saja yang saya pergunakan Ini bahan-bahannya semua ya Untuk membuat sayur labu siam tempe Kuah santan yang enak banget Ini labu siamnya yang tadi saya perlihatkan Ini ada 4 buah ya Kemudian ini tempenya Ini tempenya 400 gram Dan ini bawang merah Kemudian bawang putih Kemudian ini cabai merah besar Ini cabai merah besarnya Saya tanam sendiri ya Di balkon rumah ya Silahkan lihat video sebelumnya Waktu saya panennya Kemudian cabai rawit Ini untuk pedasnya Tapi ini cabai merah ini Tidak begitu pedas ya Kemudian kemiri Kemudian kunyit bubuk Ini 1 sendok teh Minyak goreng Kemudian ini santan ya Ini santannya 400 cc Garam Kemudian ini rempahnya Lengkuas dan daun salam Dan kemudian kita pakai air ya Semua bahan-bahan ini Nanti saya tulis di deskripsi video ya Di bawah Silahkan dibaca-baca ya Dan disimak Sekarang saya mau mengupas Dan memotong-motong labu siemnya ya Nah ini caranya Kita hilangkan dulu getahnya ya Motongnya bisa memanjang Bisa juga Ke arah pendek Seperti ini ya Kalau saya ini mau memanjang aja Kita belah dulu Bismillahirrohmanirrohim Oh bagus banget ya Labu siemnya ini masih Mudah ya Tuh Nah ini untuk menghilangkan getahnya Ya mungkin sudah banyak yang tahu ya Tapi Untuk yang belum tahu ya Saya kasih tahu seperti ini ya Jadi kita gosok-gosok Gosok-gosok gitu Sampai nanti keluar busa Keluar busa putih Supaya getahnya itu keluar Gosok-gosok terus Tuh semakin Keluar ya ini Apa getahnya yang putih ini Kalau sekiranya sudah Banyak ya getahnya Nah sudah aja selesai ya Saya lap pakai tisu dapur Atau ada juga yang dikerok pakai pisau ya Sesuai selera Tapi saya lebih baik di lap aja seperti ini Supaya bersih Tuh ini sudah bersih Yang ini juga sama Kita lap Tuh sudah bersih Kemudian Setelah bersih Kita kupas seperti biasa Dan kita potong-potong ya Nah ini ya labu siemnya Sudah saya kupas semua Tuh sudah bersih Sekarang tinggal dipotong-potong ya Dipotong-potong sesuai selera Nah ini sudah semuanya ya Dipotong-potong labu siemnya Tuh Ini seger banget ya Warnanya tuh Kehijau-hijauan Karena ini labu siem Yang modelnya hijau ya Bukan yang putih Nah ini mau saya cuci Ya tapi tidak perlu di bejek-bejek pakai garam atau apa Dicuci sampai keluar Busa-busanya Ya itu nanti malah menghilangkan vitaminnya ya Bumbunya mau saya haluskan dulu ya Ini saya pakai chopper Boleh diulek juga sesuai selera masing-masing Ini bawang merah Bambang putih Kemiri Cabai rawit Kemudian cabai merah besar Ini mudah-mudahan muat ya Kalau nggak muat nanti saya dua kali Blendernya Nah ternyata muat ya Pas banget Saya kasih air sedikit Untuk menghaluskan ya Supaya lebih cepat Boleh juga pakai minyak Sesuai selera Kita haluskan ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini sudah halus bumbunya Sekarang saya tumis dulu bumbunya ya Tuangkan minyak secukupnya Sekitar Sepuluh atau dua belas sendok makan ya Nah segitu Kemudian saya nyalakan apinya Bismillahirrahmanirrahim Kita tumis ya bumbu halusnya Nah ini bumbu sisanya Saya kungkurahan ya Kungkurahan itu dibilas Dengan air bersih Supaya Ini tempatnya ini bersih ya Ini sayang ada bumbu masih tersisa Kemudian masukkan salam dan lengkuas Kemudian penyit bubuk Ini kita tumis dulu Sampai mateng ya Sampai Tidak ada bau langu-langunya ya Sampai harum Ini bumbunya sudah mateng ya Tuh Sudah kering Kadar airnya sudah hilang Ini harum banget Saya sampai bersin-bersin Pokoknya kalau menumis bumbu itu sudah bersin-bersin Itu pasti enak ya bumbunya Itu sudah mateng Sekarang saya masukkan tempenya dulu ya Tempenya dulu yang dimasak Ya karena tempe ini Matengnya agak lama Tapi kalau labu sium itu cepat matengnya ya Kemudian saya kasih air Ini airnya 700 cc ya Tapi harus ditambah lagi Karena ini harus banyak kuahnya ya Kalau sayur santan itu Ini saya tambah lagi 300 cc ya Jadi airnya itu 1 liter Karena nanti ditambah lagi dengan santan jam 400 cc ya Sekarang tempenya saya masak dulu sebentar Baru nanti labu siamnya kita masukkan Ini tempenya sudah mendidih ya Sudah saya masak selama 5 menit Sekarang saya masukkan labu siamnya Sekarang saya masukkan garamnya ya Garamnya ini 1 sendok makan dulu Nanti kalau kurang bisa kita tambah ya Boleh juga dikasih penyedap rasa Sesuai selera ya Boleh dikasih Kaldu jamur atau megi ya Roiko sesuai selera aja Tapi saya tidak pernah Memasak pakai penyedap rasa ya Kemudian kita masukkan santannya Ini santannya 400 cc Ini santannya kita pengkurahan juga ya Tuh Biar besi kalengnya Ini seperti sayur ketupat ya Ini mantap banget pokoknya Ini kalau sudah masuk santan Harus diaduk-aduk ya Supaya santannya tidak pecah ya Sekarang saya coba sedikit rasanya ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah gurih Gurih banget Enak Mantap ya Seger banget ini rasanya Apalagi kalau dikasih penyedap rasa ya Atau dikasih Ini ya Ebi ya Dikasih Ebi itu tambah gurih lagi Atau dikasih udang ya Tapi di blender udangnya ya Sekarang kita cek labu siamnya ya Sudah matang atau belum Sudah matang ya Ini sudah empuk Ini jangan lama-lama nanti terlalu hancur labu siamnya Ini sekarang Ini sekarang Saya matikan apinya Ini sudah matang Dan siap kita sajikan ya Tuh Sayur Labu siam tempe Kuah santan Ini enak banget Ini cocok untuk Disantap dengan ketupat ya Atau dengan lontong Ini sama dengan lontong sayur ya Atau ketupat sayur Sekarang kita sajikan ya Ini sayur labu siam tempe Kuah santannya Ini enak banget ya Harum Gurih Pedasnya juga lumayan Ini cocok untuk Disantap dengan ketupat ya Atau lontong Atau dengan nasi Nah inilah ya Sayur labu siam tempe Kuah santan Yang enak banget Dan gampang cara membuatnya Ini enak banget ya Ini enak banget ya Cocok untuk Nasi putih Lontong atau ketupat Sahabat-sahabat Tindu kuliner hunter Akhirnya selesai juga Akhirnya selesai juga acara masak kita hari ini Yaitu Sayur labu siam tempe Kuah santan yang enak banget ya Nah ini Oh Ini masih panas ya Ini cocok banget ya Untuk disantap dengan ketupat atau lontong Atau juga nasi putih ya Dan cara membuatnya juga gampang Silahkan dicoba resepnya ya Like, share, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru dari channel saya ini Nah sampai disini dulu videonya Dan tetap tunggu video berikutnya Tetap Pantengin ya Channel Indokuliner Hunter Jaga kesehatan Dan salam Sehat selalu